Demokrasi menghendaki adanya kepercayaan. Demokrasi tidak berjalan jika orang yang berbeda pendapat dianggap sebagai musuh. Apalagi menganggap mereka yang mengkritik pemerintah, termasuk Partai Demokrat, sebagai musuh negara. Jauh, jauh sebelum Indonesia merdeka, salah satu pahlawan nasional kita, Kiai Haji Hashim Asyari pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 tanggal 9 Juni 1936 mengatakan, jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan. Karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan. Untuk itu, demokrat berpandangan, tidak seharusnya perbedaan pendapat apalagi perbedaan identitas diantara kita menjadi sumber permusuhan dan perpecahan bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.